Mau bilang nggak masuk akal, tapi uangnya masuk ke rekening? Salah satu cara termudah dan tercuan untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan join Shopee Affiliate Program. Dimana untuk mendapatkan penghasilan dari Shopee Affiliate, tugas kalian hanyalah mempromosikan atau sharing produk-produk Shopee. Di sini aku akan kasih tutorial cara daftar Shopee Affiliate Program yang terbaru dan termudah. Mulai dari awal banget sampai berhasil diterima di Shopee Affiliate. Aku juga akan kasih tahu cara kerjanya, tips dan triknya hingga kalian berhasil mendapatkan komisinya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya, agar tidak ada step yang terlewati. Namun sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman like dulu ya video ini. Kalau sudah di-like bagi teman-teman yang belum subscribe, kalian wajib banget buat subscribe dan tekan loncengnya. Karena di channel inilah aku bakalan sering kasih informasi, tips, trik, dan tutorial seputar Shopee Affiliate dan bisnis online yang lainnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Oke, sebelum kita ke tutorial daftar Shopee Affiliate-nya, aku akan jelasin singkat dulu ya tentang Shopee Affiliate Program. Jadi Shopee Affiliate adalah program untuk mendapatkan penghasilan dari Shopee dengan cara sharing produk-produk yang dijual di Shopee. Ketika ada orang yang membeli produk di Shopee melalui link yang kita bagikan, maka kita akan mendapatkan komisi. Nah komisinya ini bermacam-macam, mulai dari 1% hingga 10% sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel ini. Bahkan untuk produk-produk dengan komisi ekstra, ini komisinya lebih besar, 15%, 20%, 25%, dan seterusnya. Untuk komisinya ini dibayarkan 1 minggu sekali ya teman-teman. Jadi di Shopee Affiliate, kita gajiannya 4 kali dalam sebulan. Dan nyatanya sudah banyak orang yang mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta rupiah dari Shopee Affiliate Program ini. Jadi ini adalah kesempatan yang bisa banget kalian coba. Siapa tahu ini adalah pintu untuk kalian bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Toh program Shopee Affiliate ini juga tidak mengikat. Tidak ada deadline tugas apapun. Bisa kalian lakukan dari manapun dan dimanapun. Dan misalkan nih kalian nggak share link beberapa hari. Atau nggak ada orang yang klik link yang kita bagikan. Maka tidak ada konsekuensi apapun yang akan kita terima. Penghasilan dari Shopee Affiliate tergantung dari proses dan usaha yang kita jalani sendiri. Dan untuk daftar Shopee Affiliate Program ini tanpa minimal followers dan tidak wajib punya NPWP. Oke sekarang kita langsung saja ke tutorial cara daftar Shopee Affiliate Program. Silahkan teman-teman ikuti langkah-langkahnya berikut ini ya. Yang pertama pastikan kita sudah punya akun Shopee ya. Kita buka aplikasi Shopee. Klik saya. Kita scroll ke bawah. Klik Shopee Affiliate Program. Gabung sekarang. Pilih yang saya seorang afiliasi. Klik selanjutnya. Lalu kita isi informasi akun kita. Tipe akun. Pilih perorangan. Isi nama depan dan nama belakang kita. Sapaan silahkan pilih Tuan Nyonya ataukah Nona. Aku pilih yang NY yang berarti Nyonya. Lanjut masukkan tanggal lahir kita. Negara dan wilayah. Pilih Indonesia. Masukkan kota. Alamat tempat tinggal kita. Dan kode pos. Selanjutnya masukkan nomor HP dan email kita. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kita isi data informasi media kita. Media sosialmu. Ini kita pilih media sosial yang nantinya mau kita pakai untuk share link atau mempromosikan produk-produk Shopee. Boleh Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ataupun YouTube. Ini bebas ya. Medsosnya mau pilih yang mana. Di sini aku pilih Instagram. Dan secara otomatis Shopee akan mendeteksi akun Instagram kita. Kita klik izinkan. Izinkan. Nah, sudah berhasil kita kembali ke Shopee. Nah, sudah berhasil terhubung ya teman-teman akun Instagram ke Shopee Affiliate. Kalau teman-teman mau menambahkan media sosial yang lain lagi, ini boleh banget. Tapi ini aku satu aja ya. Selanjutnya media sosial utamamu. Platform berarti aku pilih Instagram. Jumlah pengikut ini kita pilih sesuai dengan jumlah pengikut di media sosial kita. Misal followersnya di bawah 2.000. Berarti pilih yang ini, kurang dari 2.000. Spesifikasi kategori, kita pilih yang semua aja. Tipe kemitraan, pilih aja yang blogger atau media sosial. Lanjut ke bagian penting agar pendaftaran teman-teman bisa cepat diterima, yaitu bagaimana kamu mengetahui tentang Shopee Affiliate Program. Ini kita centang yang Shopee Affiliate Millionaire Leaders. Dan di bagian sini, masukkan kode tim aku yaitu KZLA DLV. Dengan memasukkan kode tim KZLA DLV, selain teman-teman diterima di Shopee Affiliate, teman-teman bisa mendapatkan update informasi tentang tips, trik, dan tutorial seputar Shopee Affiliate Program. Selanjutnya, pastikan ini sudah dicentang semua dan kodenya sudah benar. Lalu kita klik kirim. Oke, pendaftaran kita sudah berhasil dan sedang ditinjau oleh tim Shopee. Kita tunggu hasilnya 1 sampai 3 hari kerja. Untuk hasilnya, teman-teman bisa cek di menu notifikasi. Kita klik di bagian info Shopee. Jika kita mendapatkan notif ini, selamat kamu telah bergabung di Shopee Affiliate Program. Ini artinya, pendaftaran kita sudah diterima. Nah, notif ini kadang-kadang telat ya, teman-teman. Kalian juga bisa cek di email untuk informasi kalau kita sudah diterima di Shopee Affiliate Program. Selanjutnya, kalau sudah diterima, langsung saja kita kunjungi lagi halaman Shopee Affiliate Program. Klik saya. Klik Shopee Affiliate Program. Di sini kita diminta untuk melengkapi informasi pembayaran dan pajak agar bisa menerima komisi. Kita klik isi sekarang. Kita isi informasi affiliate. Tipe akun perorangan lokal. Lalu isi nama lengkap sesuai KTP. Nomor handphone. Email. Dan alamat. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kita isi informasi bank. Masukkan nama bank. Nama pemilik rekening. Nomor rekening bank. Dan bukti kepemilikan rekening bank. Untuk bukti kepemilikan rekening bank, kita diminta mengupload foto buku rekening bank yang ada informasi nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya. Contohnya seperti ini ya. Atau kalau kalian tidak punya buku rekening bank, kalian bisa screenshot aja tampilan Mbanking yang ada informasi nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya. Oke, ini aku sudah upload fotonya. Oh ya, teman-teman bisa baca di sini ya terkait info pembayaran komisi. Jadi, jika komisi yang kita dapatkan dalam satu minggu lebih dari 1 juta, maka komisinya akan dibayarkan ke rekening bank kita. Kalau dalam satu minggu, komisi yang kita kumpulkan kurang dari 1 juta, maka komisinya akan dibayarkan ke Shopee Pay kita. Oke, kalau data-data ini sudah diisi dengan benar, kita klik selanjutnya. Kita isi informasi pajak, isi nama lengkap, lalu upload foto tampak depan KTP seperti ini. Lanjut upload NPWP dengan memasukkan nomor NPWP dan foto tampak depan NPWP. Bagi yang belum punya NPWP, boleh kok silahkan dikosongi saja info NPWP-nya. Nah, ini aku kosongi saja. Kemudian kita klik kirim, klik konfirmasi, berhasil mengirim, klik baik. Nah, bagi kalian yang Shopee Pay-nya belum aktif, akan dapat notif seperti ini. Mohon aktifkan akun Shopee Pay-mu untuk menerima komisi dengan jumlah kurang dari 1 juta. Klik aktifkan Shopee Pay, klik lanjutkan, dan masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor WhatsApp kita. Oke, sudah berhasil, pengaturan pembayaran Shopee Affiliate kita sudah selesai. Sampai di sini, akun Shopee Affiliate kita sudah siap dan kita sudah bisa menerima komisi dari Shopee Affiliate Program. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja Shopee Affiliate Program agar bisa mendapatkan komisi. Caranya kita buka aplikasi Shopee, kita pilih produk apa yang mau kita promosikan. Kalian bebas mau mempromosikan produk apapun, asal pastikan produknya berasal dari toko yang sudah berlogo Star, atau Star Plus, ataupun Shopee Mall ya. Misalkan aku mau promosiin produk tas wanita. Kita tuliskan di sini, tas wanita. Maka akan muncul banyak sekali produk-produk tas wanita. Trik dari aku, kalian bisa pakai filter terlaris. Karena di sini akan ditampilkan produk-produk yang penjualannya rame, yang berarti best seller. Kalian juga bisa mempertimbangkan untuk pilih produk berlogo komisi ekstra. Agar kalau ada yang beli, kita dapat komisi double. Dapat komisi tetap dari Shopee, dapat lagi dari komisi ekstranya. Contoh aku mau mempromosikan produk ini, kita klik. Klik logo share ini. Nah, ini komisi ekstranya 10% ya. Kita klik salin tautan. Maka otomatis link produknya sudah tersalin. Di mana link ini adalah link Shopee Affiliate khusus untuk kita. Yang berbeda dengan link Shopee Affiliate milik orang lain. Nah, sekarang tinggal kita share linknya ke media sosial. Bebas ya, media sosial apapun. Di sini aku akan contohin share linknya di story Instagram ya. Kita buka Instagram. Klik cerita Anda. Pilih foto produk yang mau kita promosiin. Foto produk ini bisa di-download dari Shopee ya. Klik stiker. Aku mau tambahin foto lagi. Atur posisinya. Klik stiker lagi. Pilih tautan. Lalu tempel linknya di sini. Nah, link Shopee Affiliate kita sudah berhasil kita salin ke sini. Kita klik tambah sesuaikan teks stiker. Di sini kita tuliskan kata-kata promosi yang menarik. Misalnya, tas cantik. Aku kasih logo keranjang seperti ini. Klik selesai. Atur posisinya. Boleh tambahkan teks juga. Tuliskan informasi menarik tentang produk yang kita promosikan ini. Misal aku tulis begini ya. Serius secakep ini harganya 8 ribuan. Sudah selesai. Atur posisinya. Tinggal kita posting. Maka setiap ada orang yang lihat story kita dan nge-klik link ini berarti dia sudah klik link affiliate kita. Dan akan otomatis dibawa ke tampilan halaman produk yang kita promosikan di Shopee. Dan kalau orang tersebut lanjut belanja di Shopee, maka kita akan mendapatkan komisinya. Bahkan jika ternyata orang tersebut nggak jadi beli produk yang kita promosikan ini, justru belinya produk lain dari toko lain. Kita tetap dapat komisinya. Itulah enaknya di Shopee affiliate. Untuk mengecek komisi yang kita dapatkan, ini berasal dari produk apa aja. Kita bisa cek dari bagian performa ya. Di sini sudah diinfokan secara detail produk-produk yang dibeli oleh orang-orang yang masuk ke Shopee melalui link yang kita bagikan. Dan teman-teman jangan kaget kalau ada produk-produk yang nggak pernah kita promosikan, tapi ternyata kita dapat komisi dari produk tersebut. Misalnya nih, ada komisi masuk dari produk kacamata. Padahal kita nggak pernah share link kacamata ini. Nah ini bisa ya teman-teman. Karena seperti yang aku singgung tadi, yang penting orang masuk ke Shopee melalui link yang kita bagikan. Perkara orang tersebut nantinya membeli produk yang kita promosikan atau justru belinya produk lain, kita tetap dapat komisinya. Nah itulah enaknya di Shopee Affiliate. Jadi teman-teman yang semangat ya share link-nya. Untuk komisi yang kita dapatkan dari Shopee Affiliate Program, ini bisa kita cek di bagian komisi. Dan komisinya ini akan dibayarkan seminggu sekali ya. Gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan cara daftar Shopee Affiliate Program dan cara kerjanya untuk mendapatkan komisinya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Silahkan daftar Shopee Affiliate Program dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah aku tutorialkan tadi ya. Dan jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Karena saat luang akan aku jawab. Dan aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan tekan loncengnya. Agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar tips, trik, dan tutorial tentang Shopee Affiliate dan bisnis online yang lainnya. Oke sampai di sini sharing aku kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!